Mirsa, ada yang istimewa dalam rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR kali ini. Meskipun pokok pembahasannya masih tentang masalah kenegaraan yang bersifat strategis dan krusial, namun penataan ruangan rapat kali ini dirancang dalam format yang sangat informal. Sebagaimana lazimnya pertemuan antara Presiden dan DPR biasanya dilakukan dalam format dan penataan ruangan yang selalu bersifat formal. Umumnya tata letak meja dan kursi dibuat saling berhadapan ataupun berpodium di mana ada pembatas antara pihak DPR dan pemerintah. Sementara dalam rapat konsultasi yang berlangsung kali ini, Presiden dan Ketua DPR berada dalam satu meja bundar. Sementara pimpinan DPR lainnya dan para menteri yang mendampingi Presiden berada di meja-meja lainnya yang bentuknya serupa. Tampak ada hal lain yang ingin dicapai oleh kedua lembaga tinggi negara tersebut, di samping membahas masalah-masalah kenegaraan seperti calon Kapolri dan APBNP yang kerap mengundang silang pendapat antara kedua belah pihak. Usai rapat, Presiden Jokowi Dodo sempat menyampaikan kesan berbeda yang diperoleh dalam pertemuan tersebut. Jokowi menyatakan ada suasana kekeluargaan dan keagrapan dalam pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan konsultasi yang merupakan konvensi ketatahan negaraan yang baik. Karena melalui forum konsultasi ini, kita bisa membicarakan masalah-masalah kebangsaan dari hati ke hati, dalam suasana, tadi suasana-suasana kekeluargaan. Jangan ada yang berpikiran di dalam kami tadi ribut atau rame, tidak. Pasanannya kekeluargaan, sangat kekeluargaan. Dan hal ini kita harapkan akan memperkuat sinergi antar lembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan.